Mbak Kadi ini ada pertanyaan juga yang cukup menggelitik. Apakah memang dulu ketika Mbak Kadi diminta jadi anggota parlemen atau calon parlemen memang dimaksudkan untuk food gather, mendapatkan suara terbanyak untuk partai Mbak? Karena Mbak kan terpengar. Oh Mbak Ternuan, saya memang nyanyi untuk beberapa partai memang sudah saya lakukan bahkan di 20 tahun belakangan. Tapi ketika saya merasa bahwa Partai BDI Perjuangan memilih saya berarti ada hal-hal yang diharapkan. Tapi ini bukan paksaan, juga bukan ancaman. Jadi melalui partai, BDI Perjuangan saya juga yakin bahwa politik bukan sesuatu untuk mencapai ambisi atau kekuasaan individual. Tapi saya melalui sebuah pendidikan politik di sekolah partai dan juga kandilisasi. Jadi saya pikir tepatlah. Pertanyaannya, Abang untuk menyumbangkan supaya Partai Gelura ini lolos dan Abang Los di mana ini? Saya yang pertama akan jawab itu. Yang akan jawab itu. Yang tapi saya lebih dahulu, saya kira tadi dua tokoh ini tepuk tangan. Pantas menjadi anggota DPR. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.